Hai, selamat datang kembali di channel Budewi Jadi, agar guru-guru di sekolahnya anak saya ini tahu bahwa tugas-tugas ini dikerjakan murni oleh anak saya Walaupun memang sedikit saya bantu ya Jadi, video ini saya apresiasikan untuk anak saya Jadi, ini loh, apa, akbar hasil kerja kamu tadi Tadi saya kasihkan ke gurunya, gurunya ngasih feedback yang kebaik Nah, disitulah jadi anak saya merasa terapresiasi dengan video yang saya buatkan dengan kreatif Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengedit video dengan aplikasi yang di Android ya Sangat mudah, sangat mudah banget ya Ini adalah aplikasi InShoot Jadi, pasti kalian akan bisa semuanya dengan tutorial mudah yang saya berikan Oke, selamat menonton tutorial saya Hai, semua Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan InShoot Jadi, kali ini mengedit videonya dengan InShoot Biasanya, kalau saya pribadi menggunakan InShoot itu untuk mengedit video-video dari tugas sekolahnya anak saya Jadi, anak saya kan TKB ya Karena sekolahnya masih online Jadi, kalau biasanya dikasih tugas sama gurunya Dikirim kembali dengan menyertakan foto atau video Nah, kalau saya memberikan video yang asli Tanpa diedit atau dipercepat, diperlambat seperti itu Itu yang salah satu besar, terlalu besar ya Jadi, datanya terlalu besar Makanya, kalau butuh data yang lebih kecil, saya edit Entah itu dipercepat atau dipotong Jadi, kali ini saya akan menjelaskan secara rinci Bagaimana saya mengedit video tugas dari sekolahnya anak saya dengan menggunakan InShoot Nah, jadi contohnya seperti ini nih Saya punya video Tadi saya merekam video dari anak saya Mengerjakan penggambar ya Nah, kalau ini tidak saya percepat Nah, seperti ini Jadi, segini Kalau kita tidak dapat cepat Coba lihat datanya Datanya Nah, ini Besar datanya Atau besar videonya adalah 508 MB Jadi, itu sangat besar ya Untuk dikirim melalui WA ke gurunya Jadi, otomatis saya harus mengedit video itu Nah, kita masuk ke InShoot ya Nah, pastikan teman-teman semuanya sudah download InShoot ya Ini loh InShoot itu Oke, sorry kuasnya Nah, ini loh InShoot ya Tulisannya I-N-S-H-O-T InShoot ya Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Nah, kita ambil video Ambil baru Oke, kita ambil ya Video yang tadi Video Video Akber Membuat gambar dan mewarnainya Ini Masukkan centang Nah, ini Seperti ini ya Oke Nah, untuk selanjutnya Kita Ubah Suaranya menjadi Musik yang kita punya Jadi, volume aslinya dari video Dengan apa yang kita punya Masukkan musik Klik musik Tracknya kita yang punya kita ya Nah, disini saya punya mungkin banyaknya Lagu-lagu korea Karena memang saya sendiri suka korea ya Berserah mau yang mana Biar agak ini ya Agak semangat pakai yang ini aja Nah, ini bisa kita edit Pakai yang sebelah-sebelah mana ya Nah, ini ya Volume-nya saya kurangi Jadi Sekitar 45% Biar tidak terlalu keras juga di video Nah Coba kita cek Saya keraskan sikit Ini Kita nyalakan Nah, kalau dirasa Suaranya terlalu keras Boleh kita Kurangi ya Nah, jadi kalau bagaimana tadi caranya Caranya kita klik di gambar Atau di video Kita ambil musik Klik gambar musiknya Terus edit Nah, ini musiknya Kita kurangi lagi volumennya Nah, seperti ini Cukup Nah Selesai Nah, kalau selesai seperti ini Biasanya saya tulis depannya Ada nama Nah Caranya Kita klik tambah lagi disini Saya masukkan gambar video Jadi Foto Foto jadinya Foto gambarnya Si Akbar Yang sudah jadi Disini Ini ya Oke, seperti ini Nah, kalau seperti ini kan Gambarnya miring Kita puter Sampai gini Bisa ya Oke, sudah selesai Kita tulis judulnya Teks Kita klik Teks Tugas Tugas Menggambar Menggambar Tanaman Menggambar bebas 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 Menggambar Menggambar tanaman Gitu saja Oke Saya tulis disini Saya taruh Ini edit bisa Ini bisa kita kasih Animasi ya Masuknya Seperti ini Nah Atau seperti ini Nah Bisa pilih masuk Atau keluar Masuk atau keluar Jadi Masuknya seperti apa Sekarang keluarnya Seperti apa Nah Seperti itu Nah Selanjutnya Kita beri nama lagi Karena itu Kasihnya Ahmad Fathan Akbar Jadi Kita kasih nama Di bawahnya lagi Oke Kecil Sekali saya kecilkan Disini Nah Sepertinya Jadi Sampai jumpa Nah Isinya Seperti itu Jadi Dipercepat Tapi Tidak terlalu Cepat juga Nah Selesai Nah Terakhir Kita tambahkan Kosong Boleh Kita tuliskan Selesai Dan terima kasih Seperti itu Ya Selesai Terima kasih Sudah Nah Nah ini Ini bisa kita kasih Waktunya Juga dipersingkat Juga bisa Dengan cara Gimana Klik Klik Videonya Tadi Ya Nah Seperti ini Nah Oke Selesai Selesai Ini untuk akhirnya Ya Nah Selesai Semoga bermanfaat Teman-teman Kita Ambil Simpan Ya Terakhir Hal terakhirnya Nah Nah Ini Silahkan pilih Yang Ini Kalau saya Paling Paling Kecil Ya Nah Ini Sudah Selesai Sudah Kesimpan Coba kita Cek ya Video Aslinya Gimana Nah Seperti ini Oke Selesai Terima kasih Semoga bermanfaat Kalo ini Itu adalah tutorial Yang bisa saya buatkan Ke teman-teman Semuanya Menggunakan Aplikasi InShoot Setelah ini Teman-teman bisa ya Mengedit Dengan Apa Aplikasi Android InShoot Itu Sangat mudah Dan Sangat simple Semuanya Pasti bisa Oke Semoga bermanfaat Teman-teman semuanya Sampai jumpa Oh iya Jangan lupa ya Subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan Update Video dari Saya Dan jangan lupa Follow IG saya ya Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh